Assalamualaikum pemirsa, buka mata buka hati insyaallah akan membuka mata dan hati kita bahwa islam itu indah, islam itu karoma dan islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenalkan Al-Quran sedini mungkin, regenerasi yang islami adalah tanggung jawab orang tua, anak-anak inspiratif generasi islam. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insyaallah syarat akan manfaat hanya di Buka Mata Buka Hati. Pemirsa, buka mata buka hati, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi serta industri yang sangat pesat membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan zaman dengan segala kemajuannya berdampak pada perilaku dan ahlak generasi penerus umat di masa depan. Salah satu dari pesatnya perkembangan zaman adalah, mudahnya pengaruh budaya asing baik yang positif maupun negatif masuk dan diserap anak-anak. Maka tidak berlebihan jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anaknya. Apa yang dikhawatirkan umat manusia akan perkembangan zaman ini pernah disampaikan Rasulullah SAW melalui pesan di akhir hayatnya. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW hadis riwayat muslim. Sabda Rasulullah menunjukkan kekhawatiran yang amat sangat terhadap umatnya. Seakan beliau tahu akan ada banyak cobaan yang mengancam kehidupan umat setelahnya. Satu-satunya jalan mengelamatkannya adalah berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jika dalam menghadapi tantangan zaman tersebut, kita berpegangan pada apa yang dipesankan Rasulullah SAW, para orang tua tak perlu lagi khawatir. Kuncinya memberikan bekal pada putra-putri kita dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Anak adalah amanah titipan dari Allah. Dan amanah ini tentu harus dijaga dengan baik yaitu dengan memberikan pendidikan yang tepat bagi anak, terutama secara spiritual sehingga nanti dapat menjadi anak yang soleh-solehah dan bertakwa kepada Allah SWT. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Pendidikan paling utama yang mesti ditanamkan sedari dini adalah cinta kepada Al-Quran Wahyu Allah. Sebab dengan mencintai Al-Quran, anak-anak akan cinta kepada Tuhannya dan memperoleh banyak ilmu berharga tentang agama Islam. Dengan mengajarkan Al-Quran sejak dini, berarti mengajak anak untuk lebih dekat dengan pedoman hidupnya kelah. Didiklah anak-anak kamu pada tiga perkara. Mencintai nabi kamu, mencintai ahli baiknya dan membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lindungan singasana Allah pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya, beserta para nabinya dan orang-orang suci. Hadis riwayat Atta Berani. Sejak kapan kita harus mengenalkan Al-Quran pada anak-anak kita? Pertanyaan tersebut seringkali terlontar dari para orang tua. Hal tersebut juga lantaran terpengaruh berbagai macam teori yang pernah dibacanya. Ketika ada teori yang mengatakan mendengarkan musik klasik saat janin dalam kandungan bisa meningkatkan kecerdasan anak, percayalah bahwa mendengarkan Al-Quran akan lebih baik dari teori tersebut. Apalagi jika lantuman Al-Quran datangnya dari bacaan si ibu yang mengandung janin tersebut. Ketika membaca Al-Quran, suasana dan pikiran ibu akan menjadi husu dan tenang. Kondisi tersebut akan membantu dalam kandungan. Seperti halnya saat si ibu dalam keadaan stres, maka pengaruhnya akan terasa pada janin. Selepas melahirkan, proses mengenalkan Al-Quran tidak boleh terhenti. Meski bayi belum mengerti, namun pendengarannya sudah tidak asing lagi jika kita perdengarkan lantuman Al-Quran. Itu akan membuat bayi menjadi lebih terbiasa dan akan merasa ketagihan jika belum mendengar suara orang mengajing. Dan harus diingat orang tua bahwa usia 0 hingga 6 tahun menjadi usia emas untuk dibekali segala hal kebaikan. Dan mendengarkan lantuman Al-Quran adalah kebaikan yang hakiki. Rasa cinta pada Al-Quran mesti ditumbuhkan lebih dulu kepada anak sebelum kita mengajarkan hafalan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Sebab menghafal Al-Quran tanpa rasa cinta kepada kitab suci itu tak akan menghasilkan kebaikan apapun. Saat anak mulai belum lancar berbicara atau sejak usia 2 tahun biasakan mengajaknya mengenal surat-surat pendek. Karena pada saat itu anak tengah menggunakan memori secara maksimal. Pengucapan basmala dalam setiap kegiatan yang dilakukan menjadi cara paling mudah. Atau mengajarkan kalimat salam ketika masuk rumah dan bertemu orang lain. Saat kita sudah sering mengenalkan kalimat Al-Quran atau surat-surat pendek, maka jangan kaget jika si anak satu waktu ikut membacanya. Justru langkah yang paling tepat adalah terus mendukung anak untuk ikut membaca atau meniru bacaan surat pendek yang kita lantunkan. Hal ini menunjukkan anak sudah mulai terbiasa dan nyaman untuk membaca surat pendek. Hal ini pun merupakan respon baik dari anak. Itu merupakan bukti si anak menggunakan memori saat kita mengenalkannya. Setelah anak lancar bicara, cobalah untuk menjaga dan mengembangkan daya ingat anak terhadap Al-Quran dengan mendukungnya untuk lebih banyak mengenal surat pendek. Mulailah mengenalkan bacaan tersebut dengan cara mengajaknya menghafal. Sering-seringlah membaca surat yang kita ajarkan lalu meminta si anak menirukannya. Ajak anak membaca bersama-sama surat yang ingin kita ajarkan, kemudian perhatikan setiap kesalahan yang anak buat dan koreksilah. Ulanglah hingga si anak merasa dia sudah bisa, tapi para orang tua juga harus pandai melihat kapan waktu yang tepat mengajak anak menghafal. Diusahakan saat anak merasa nyaman atau tidak mengganggu ketika anak tengah merasa senang dengan permainannya. Mengajak anak untuk mengenal dan menghafal surat pendek atau bacaan dalam Al-Quran pun dapat dilakukan ketika waktu senggang, misalnya dalam perjalanan, ketika setelah sholat, atau sebelum tidur sebagai pengganti dongeng. Jika si anak sudah mulai sangat baik dalam menghafal, tambahlah hafalannya dengan cara tidak memaksanya, melainkan mengajaknya untuk semakin lebih senang menghafal surat dalam Al-Quran. Ada banyak media yang dapat membantu anak lebih mudah mengenal dan menghafal Al-Quran, mulai dari media cetak, audio, maupun digital. Dengan begitu, anak dapat memilih cara mana yang lebih disukai dalam menghafal. Bahkan, jika perlu orang tua memiliki target menambah hafalan bagi anak-anak kita, sesekali memberikan reward tidak ada salahnya, hanya saja dalam bentuk edukasi seperti mengajaknya jalan-jalan ke kebun binatang untuk lebih mengenal hewan. Anak ibaratnya adalah lembaran yang masih polos dan putih. Bila sejak dini ditanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, maka benih kecintaan itu akan membekas pada jiwanya dan kelak akan berpengaruh pada perilakunya sehari-hari. Di luar akan semakin banyaknya hafalan surat Al-Quran, dari proses tersebut akan diperoleh manfaat lain saat masuk usia sekolah, yaitu daya konsentrasinya yang baik. Sehingga bisa mendongkrak prestasi belajar di kemudian hari. Saat memasuki usia sekolah, sebisa mungkin orang tua memilih sekolah yang memberi porsi pemahaman Islam lebih banyak. Ini untuk membuat anak semakin kuat dalam pemahaman Al-Quran. Dengan begitu, cinta pada Al-Quran tetap selalu dikawal hingga tertanam kuat sampai anak beranjak besar dan insya Allah mengalahkan kecintaan anak terhadap hal yang lain. Sehingga, kelak setelah dewasa akan menjadi generasi islamis seutuhnya yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton!